Hi guys, jumpa lagi dengan saya Kristina kali ini di vlog masak lagi guys hari ini saya mau bikin roti sobek kepengen aja gitu loh guys dari tadi subuh saya kebangun ya kebetulan kelaparan juga terus mikir, ini kayaknya kalau makan roti sobek enak banget deh so hari ini, siang ini saya mau bikin roti sobek semoga saja berhasil roti sobeknya so ya langsung saja kita cek bahan-bahannya, oke bahan yang pertama tentunya kita pakai tepung all purpose flour, ini yang saya pakai lalu disini ada gula ada garam sedikit lalu ada susu bubuk disini saya pakai buttermilk buttermilk ini kayaknya kalian bisa dapat di supermarket deh, yang gede-gede itu ada ya supaya nanti rotinya lembut kemudian ini susu biasa, ini susu full cream yang saya pakai kalau di Indonesia namanya UHT kalau tidak salah ya lalu disini saya juga akan pakai telur satu buah saja salah di, kok saya selalu menyebut satu buah ya maksudnya satu butir ya, satu butir telur lalu disini ada instant dry yeast apa namanya, apa namanya kalau di Indonesia ya, ragi ya ragi lalu untuk apa namanya, flavornya sedikit saya akan pakai vanilla essence oke langkah pertama untuk mengaktifkan raginya ini susunya akan saya hangatkan sedikit di microwave jangan terlalu panas karena kalau terlalu panas raginya bisa mati ya, metong dia tidak akan berkembang so saya pakai susunya semua ya saya masukin aja ke mangkok nah itu susunya sedang dihangatkan perlu diingat, susunya jangan terlalu panas ya guys kalau susunya terlalu panas nanti raginya tidak akan berkembang ya nanti dia jadi metong kita tunggu sebentar ya jadi ini panasnya suam-suam kukus aja ya lalu kita masukkan sedikit gula ke dalamnya karena gula ini akan membantu raginya berkembang ya oke, kita masukkan raginya ke dalam oke, ini raginya satu bungkus itu 21 gram ya jadi kita taburkan saja di atasnya kita tunggu kurang lebih 5 menit sampai raginya berbusa ya oke, raginya sudah siap kita akan langsung eksekusi membuat roti sobeknya jadi disini guys, saya tidak menggunakan mixer biasanya saya senang menggunakan mixer cuma hari ini saya sedikit, you know saya pakai tangan aja lah gitu ya supaya working out in the kitchen langkah yang pertama, kalau kalian mau masukin raginya duluan silahkan ya tapi disini saya akan masukkan dulu telurnya lalu buttermilknya lalu buttermilknya lalu kita akan kocok sampai tercampur rata kemudian masukkan gulanya lalu saya akan masukkan susu bubuknya disini susu bubuknya sedikit kasar guys tidak seperti di Indonesia non dry fat milknya jadi saya masukkan duluan saya akan kocok-kocok sampai tercampur rata lagi oke, kemudian saya akan masukkan garamnya tidak lupa vanilla essence kalian boleh pakai sesuai selera ya saya disini kira-kira pakai setengah sendok teh oke, kemudian kita akan masukkan raginya oh, kembang sekali guys aduk lagi sampai rata sudah rata kita akan masukkan tepungnya sedikit-sedikit guys sambil terus diaduk sambil terus diaduk Lalu ini saya akan pindahkan ke table dulu ya Supaya gampang menggulani nya Jangan lupa di atas mejanya kita kasih tepung ya guys ya Biar mudah mengadonnya Sudah seperti ini kita akan simpan doughnya di dalam mangkok Mangkok ini sudah saya olesi dengan minyak supaya tidak lengket guys ya Jadi ini doughnya akan kita diamkan selama 2 jam Kalian bisa tutup dengan sling wrap seperti ini Ataupun serbet mbap ya Sampai ketemu 2 jam lagi Hai guys, sorry berubah suasana Saya lagi dimertua guys Saya lupa bener ini ya Apa namanya, saya lagi bikin roti tadi kan ya Terus saya nawarin mertua saya untuk bantu dia mulching di backyard Jadi saya putuskan untuk bawa rotinya ke sini saja Terus selesain di sini Nah ini sudah diperam selama 2 jam tadi ya guys ya Sekarang kita akan pindahkan ke dalam baking tray sini Yang ini Nanti kita akan peram lagi selama kurang lebih 40 menit Nanti sudah siap baru kita baking ya guys ya Oke jadi ini kita keluarkan saja dari sini Wow udah ngembang Cantik banget nih guys Wow super soft Oke jadi ini akan kita bulet-buletin lagi Dan kita akan masukkan ke baking tray disini ya Nah baking traynya ini tadi sudah saya semprot dengan canola oil Kalau kalian tidak punya dengan baru juga boleh Atau minyak biasa ya Wow this really soft you guys Semoga aja hasilnya enak ya Roti sobek Oke saya mesti cepat-cepat ini Saya akan selesaikan dulu Sampai selesai ya Oke guys jadi jadinya seperti ini ya Kita akan peram lagi selama 40 menit Dan tutup lagi dengan seling wrapnya Nah seperti ini I'll see you in 40 minutes Oke guys saya kembali setelah 40 menit Begini di hasilnya guys Mengembang ya Tuh jadi tinggal dipanggang Kita panggang selama kurang lebih 15-20 menit Dengan suhu 350 Fahrenheit Nanti celciusnya saya taruh di bawah sini ya Jadi dipantau dengan suhu oven masing-masing Karena setiap oven berbeda ya Biasanya sih 15 menit sudah matang Nanti kalau sudah matang saya kembali lagi ya Oke guys jadi ini dia hasilnya Ups up 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 jatuh Setelah 15 menit dipanggang ya Cantik kan Ini yang gedenya Sebenarnya sih saya mestinya Letak itu Empat row ya Bukan tiga row begini Saya tuh lupa-lupa ingat gitu Karena sudah lama tidak pernah bikin gitu ya Jadi sekarang baru ingat Harusnya empat row ya Buatnya gitu ya Jadi terisi semua gitu guys Jadinya berarti sobek nah ini sekarang ya Oke coba kita coba dulu ya guys ya Panas nih Super soft Now that tastes like store-bought Is that good or bad? It's good It's good It's good guys It's good I'm not so good guys Itu kan naik lagi ya Menul-menul loh Kalian lihat sendiri kan Oke gitu aja ya guys ya vlog masa kali ini Buat kalian yang seperti biasa yang sudah nonton Saya ucapkan makasih Kalau kalian senang resepnya kalian boleh share Nanti bahan Takaran bahannya akan saya taruh di description box Oke I'll see you in the next booking vlog Bye-bye Bye-bye Yums Mmm Mmm You selamat menikmati